Halo guys, Bila Gak disini dan kalian sedang menonton Cup in Science. Pada video kali ini aku mau ngomongin kasus coronavirus yang sedang menjadi trending topiknya di Indonesia dan di dunia ini. Jadi kenapa aku bikin video ini? Jadi aku bikin video ini tuh lebih karena edukasi ya, dan mengkarifikasi soal teman-teman tidak mudah berjebak pada hoax yang mungkin sedang beredar di Indonesia saat ini. Nah itu untuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu coronavirus, entah teman-teman mungkin tidak pernah browsing atau dengar berita atau bagaimana, ini aku kasih tau nih. Jadi coronavirus tuh adalah suatu virus ya, suatu agen penyebab penyakit yang menginfeksi seluruh penafasan. Jadi sejarah virus ini, pada tanggal 2 Januari 2020, terdapat 59 pasien yang terjangkit pneumonia. Ini di UPE, Tiongkok. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu pneumonia, pneumonia tuh adalah renang peru-paru. Dan dari 59 orang ini, 41 pasien ini teridentifikasi virus yang belum diketahui. Tapi ya sekarang udah diketahui sih, telah dilakukan teliti dan direset. Dan ternyata dari 31 orang ini, mereka semua terinfeksi suatu virus baru. Itu virus coronavirus sering baru. Dan dari 31 orang ini yang telah diteliti tadi, baru diteliti kembali. Oh ternyata dari mereka semua ini, virus ini berasal dari memakan seafood dan pasal di Wuhan. Dan sampai pada tanggal pembuatan video ini, sudah ada lebih dari seribu orang yang terinfeksi di seluruh dunia. Dan mirisnya hampir setengah dari kasus tersebut berasal dari UPE. Tapi ya masuk akal sih, karena kan emang dari sana. Tapi ya walaupun begitu, ternyata nggak dikit juga yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Udah ada beberapa kasus yang terjadi di, seperti di Amerika, di Korea, dan juga di Thailand, Malaysia, Singapura. Dari dekat nih ke Indonesia nih. Tapi ya, sepertinya sampai sekarang belum masuk ke Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin mengunjungi website ini, link di description ya. Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya coronavirus tuh bukan pertama kali jadi di Indonesia. Jadi dulu tuh sudah ada sebenarnya coronavirus. Teman-teman pernah dengar nggak kasus SARS atau MERS? Untuk teman-teman yang nggak tahu, SARS tuh panjangannya adalah severe acute respiratory syndrome. Sedangkan MERS panjangannya adalah Middle East respiratory syndrome. Dan kedua biakit ini juga disebutkan oleh coronavirus. Makanya sering disebut sebagai SARS-CoV atau SARS-Coronavirus dan MERS-CoV atau MERS-Coronavirus. Dan biakit ini sudah menelan korban hampir 10.000 orang. Dan tengah mortalitasnya 1% untuk SARS dan 37% untuk MERS. Lalu main besar ya kalau dibandingkan dengan coronavirus 2019 ini. Tapi ya teman-teman nggak perlu khawatir karena gejala yang ditemukan oleh MERS dan SARS tuh jauh di parah dibandingkan dengan coronavirus yang 2019 ini. Lalu apa sih yang menyebabkan coronavirus 2019 ini unik? Apakah virus ini berbahaya? Oke, sebelum aku menjelaskan ini, kau selalu paham dulu apa itu virus. Tapi tenang aja, tenangkan nama kok. Jadi virus tuh adalah suatu agen penginvasi. Virus itu makhluknya setengah hidup, tengah mati. Kita belum nggak bisa disebut dia sebagai makhluk hidup karena dia punya keterbatasan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup. Dan ukuran virus tuh sangat kecil kalau dibandingkan dengan bakteri atau sel gitu. Dan virus tuh hanya bisa berpambiak di dalam sel. Makanya ini juga yang membuat virus tuh susah di kultur. Makanya kita susah untuk menemukan obat baru untuk virus. Namun yang paling penting adalah virus tuh ada 2 jenis. Kalau dipasifikasikan berdasarkan materi genetiknya. Itu virus DNA dan virus RNA. Untuk coronavirus, materi genetiknya adalah RNA. Dan ya, perlu teman-teman ketahui, virus RNA tuh lebih parah dibandingkan dengan virus DNA. Kenapa? Ini aku secara-cara contohnya. Contoh virus RNA tuh salah satunya adalah HIV, Ebola, influenza. Dan sampai sekarang belum ada vaksinnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Dari mana virus ini berasal? Jadi dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, virus ini kemungkinan besar berasal dari ular. Dan ini hal baru guys. Karena belum pernah ada yang awalnya berasal dari ular. Yang bisa pindah ke manusia. Ini betul-betul pertama kali. Tapi untuk teman-teman ketahui, kasus pemindahan dari hewan ke manusia tuh udah sering. Contohnya aja nih, rabies dari anjing ke manusia. Yang ini ular ke manusia. Tapi ya bisa aja manusia juga menular ke manusia. Apa gejala atau tanda-tanda penderitaan coronavirus? Jadi dari paket saluran penafasan, gejala-gejala yang udah pasti muncul seperti demam, batuk tak berdahak, tak bernafas, nafas yang pendek gitu. Jadi kalau teman-teman ada berasa atau melihat orang-orang yang mengalami gejala tersebut, jangan baik dulu. Karena semua paket saluran penafasan tuh kayak gitu. Tapi kalau emang udah ada gedala paras di pneumonia, atau hampir-hampir udah separah itu, ya kalian langsung carilah tenaga kesehatan untuk dibantu gitu. Apakah sekarang sudah ada obat untuk coronavirus? Sampai saat ini belum ada obat yang khusus untuk virus ini. Pengobatan dilakukan oleh penderitaan coronavirus tuh hanyalah obat-obat simptomati atau obat-obat yang mengobati gejala seperti penurunan demam. Jadi ya kalau muncul gejala demam, ya kita mengobatinya demamnya, bukan penyakitnya. Kalau batuk, ya kita kasih obat-batuk, bukan obat coronavirusnya. Kenapa ya tadi masih belum temukan obat spesifik untuk virus ini? Namun teman-teman tak perlu khawatir. Sistem imun tubuh kita sudah cukup pintar, dan sudah mampu melawan virus ini. Buktinya aja sampai sekarang, sudah ada 42 orang yang sudah sembuh dari yakit ini. Yang ditandakan bahwa yakit ini ternyata self-limited atau bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Jadi yang paling penting adalah kalau teman-teman sehat, daya tubuhnya kuat, makanan teman-teman traktor dan bergiji, pasti bisa lah tidak terkena yakit ini. Kalau pun terkena, ya bisa sembuh. Lalu apa yang harus saya lakukan jika terjangkit virus ini? Nah, bila teman-teman mengambil gejala yang tadi disebutkan, dan parah, dan tidak terlihat bahwa ini adalah coronavirus, ya sebaiknya teman-teman langsung pergi ke rumah sakit. Apakah virus ini akan masuk ke Indonesia? Sampai sekarang memang belum masuk ke Indonesia. Namun jika memang terjadi, pemerintah sebenarnya sekarang sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi ini. Beberapa di antaranya tuh, ya pemerintah sudah membatasi transportasi, sudah ngeblok jalur dari Indonesia ke Wuhan. Pemerintah dari Tiongkok, dari Wuhan sendiri juga sebenarnya sudah melakukan karantina. Jadi ya mudah-mudahan Indonesia tidak kena lah. Lalu upaya pencegahan apa yang bisa saya lakukan? Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan berkunjung ke Tiongkok, ya sebaiknya teman-teman batasi kontak dengan orang-orang yang di sana. Ya ini untuk peket-peket lainnya, yang saya tidak terlihat di Tiongkok lagi, pastikan teman-teman kalau masak, dagingnya harus matang. Masak telur juga harus matang. Dari kontak dengan hewan-hewan ternak, yang liar maupun yang diternakin. Jadi ya itu aja mungkin video kali ini. Untuk referensi-referensi yang saya pakai untuk kebuatan video ini, udah saya masukkan ke description box. Teman-teman batal lagi saja kalau ingin dapat informasinya lebih lengkap. Dan makasih banyak udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau pertanyaan, langsung aja tanyakan kolom komentar. Oke, thank you for watching, bye-bye.